Kondisi kritis ikan bili di Danau Singkarak sudah dalam taraf mengkhawatirkan hingga benar-benar dibutuhkan peran tegas pemerintah. Hal mana terkait ada saatnya sang ikan bili sama sekali jangan diburu juga alat tangkap apa yang tegas dilarang digunakan di Danau Singkarak. Selain itu kawasan konservasi di Danau Singkarak pun sudah saatnya betul-betul diterapkan jika memang kelestarian ikan bili ingin terjaga. Sehingga generasi mendatang tetap bisa menikmati kelezatan, gizi, serta manfaat ekonomi dari keberadaan ikan bili. Dan yang tak kalah pentingnya negari-negari di sekitar Danau Singkarak seperti Saning Bakar mendukung solusi tersebut dan berkomitmen dengan aturan yang dibuat. Satu hari saja ikan itu dibiarkan untuk menijak, itu sudah cukup untuk sekian ribuan jutaan ikan untuk menjadi benih gitu. Iya khusus kami beli. Memang ya mengubah suatu tradisi kebiasaan ini memang tidak susah. Membutuhkan suatu usaha yang ulit dan tangguh. Tidak segampang untuk membalikkan telapak tangan. Ya marilah kita bekerja sama antara melayan dengan pendinding. Untuk masa juga tidak tahu dari pemerintahan atau intansi-intansi yang terkait lah kira-kira gitu. Sebab satu kerja ini tanpa penyitun tidak akan mungkin. Program ini kan sudah dari dulu dilakukan. Tapi tidak satupun yang berhasil. Tantaran yang mengejutan proyek bermasalah, yang mengerjakan juga bermasalah. Jadi penyataannya kerja itu juga tidak berhasil. Kalau kita itu saling lah, benah diri lah, saling mengeriksi kesalahan kita masing-masing. Utama ya, ini maaf ya, dana tindai sekian jatuhnya berapa. Sementara yang mengerjakan dana itu sekian jatuhnya berapa. Jadi peri itu tidak akan jadi jalan-jalan kayak kira gitu. Sebetulnya sudah banyak papan-papan larangan terhadap melayan tentang cara-cara yang merusak ekosistem dan dapat menyebabkan punahnya ikan endemik danau singkara, yakni ikan pilih. Bahkan, aturan itu begitu jelas dengan sangsinya. Ancaman hukumannya tidak main-main lho, yakni ada ancaman kurungan atau denda. Wah, kok para nelayan masih juga ya berani? Padahal risikonya lumayan tinggi dan akibatnya bagi ikan pilih juga ekosistem sungguh buruk. Benar kan pemirsa? Ya, semoga saja dengan berjalannya waktu, kesadaran para nelayan dan warga masyarakat di sekitar danau singkara semakin baik. Sehingga ikan pilih sempat berkelur dan menetaskan telurnya kembali, hingga akhirnya ikan pilih pun kembali damai hidup di dalamnya. Wah, semoga saja ya. Tanah Minang, Sumatera Barat, memang tidak hanya kaya akan potensi alam, tetapi juga potensi budaya. Ditambah letak geografis yang menguntungkan. Namun tentu saja, seluruh kekayaan yang merupakan anugerah sang kuasa akan menjadi berkah, jika potensi keduanya dapat dimanfaatkan secara seimbang dan bijaksana. Keseimbangan inilah yang pastinya akan menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat Minang dan juga alamnya. Begitulah seharusnya manusia hidup, berdampingan dengan alam dan bijak dalam pemanfaatannya. Potensi budaya dan kekayaan alam Sumatera Barat tentunya menciptakan anugerah bagi masyarakatnya. Seperti halnya danau singkarat dan ikan virusnya. Tinggal bagaimana sekarang masyarakat bersama pemerintah daerah mau ikut menjaga dan menestarikan keberadaan ikan bumi. Jangan sampai di masa depan nanti ikan bumi hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita. Dari Ustana Basa, Pagwa Ruyung, Kabupaten Kanabatar, Sumatera Barat, Jaga Bumi, Jaga Kehidupan, Hijau Indonesia Aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.